hai 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 kalian mungkin sudah familiar dengan internet of thing atau IOT ketika semua perangkat bisa terhubung ke jalan internet sehingga kita bisa membangkit ringan mengontrolnya dari jarak yang jauh selama masih terhubung dengan internet kali ini kita akan mencoba untuk membuat proyek IOT segerhana yaitu mengontrol lampu yang ada di ruangan menggunakan handphone dengan protokol MGDD sehingga kita tidak perlu khawatir jika kita kelupaan untuk mematikannya ketika sedang di luar ruangan untuk protokol MGDD ini sudah kita pelajari di video sebelumnya kalian bisa mengontrolnya kelebih dahulu komponen yang kita butuhkan yaitu lampu dudukkan kabel dan staker kemudian ada Wemos dan relay sekarang mari kita merangkainya buat dulu rangkaian untuk lampunya selanjutnya kita potong di tengah kabel bagian yang fasanya bagian yang terpotong kita masukkan ke slot di relay ping di relay kita hubungkan ke Wemos pin VCC ke 3,3 volt pin GND ke GND dan pin innya ke pin D2 Oke rangkaiannya sudah siap kita masuk ke bagian kodding kita buka dulu agennya di bari yang digunakan yaitu esp8266wv.h kemudian untuk MGDD nya yaitu pubsubclient.h kita giving isikan pin yang kita gunakan untuk relaynya atau lampu itu ada di pin D2 selanjutnya kita buat variable SSID dan password kita isi dengan SSID dan password Wifi yang akan kita gunakan kita buat variable host server dan port server ini kita isi dengan free.mgtt.iot.id dengan port server nya yaitu di 1883 kemudian kita buat objek dari kelas Wifi Client dengan nama SP Client selanjutnya kita buat objek dari kelas pubsubclient dengan nama Client untuk parameter nya yaitu SP Client untuk parameter nya yaitu SP Client selanjutnya kita buat milis sebelum ini untuk menyimpan gata milis sebelumnya untuk sampling pengiriman gata status apakah si lampunya sedang mati atau hidup kemudian kita buat fungsi callback dengan parameter nya yaitu topic pilot pilot dan length nya topic ini adalah nama topic pengirimnya pilot adalah isinya dan length adalah banyak isinya nantinya di callback ini kita akan mengatur hidupnya si lampu jika pilot nya ini satu maka kita akan menghidupkan dengan memberikan logic height jika selain satu ini bentuknya char ya selain satu maka kita matikan lampunya menggunakan logika low kemudian kita buat fungsi menghubung ulang ini akan di jalankan ketika si ESP jika terhubung ke server mktd atau broker mktd kita gunakan well untuk menahan atau melupinya terus menerus jika keadaannya jika terhubung ke broker mktd dengan statusnya dari client.connected jika sekarang kita terhubung kita akan masuk ke fungsi client.connected ini akan menghubungkan kita ke broker mktd dengan parameter nya yaitu adalah client agi atau agi client yang kita buat sendiri ini random aja bebas ketika menjalankan fungsi client.connected maka akan dapat statusnya apakah si ESP sudah terhubung ke server mktd atau belum jika sudah maka dia akan meng-subscribe topik menggunakan fungsi client.subscribe dengan parameter nya yaitu adalah topik yang di-subscribe di sini yaitu adalah read garis miring smart ini yang akan kita gunakan untuk menghidupkan dan mematikan si lampu nya tapi jika gagal, gagal terhubung, maka dia akan mencobanya 5 detik lagi karena kita delay supaya dia tidak terlalu cepat untuk auto reconnect nya kita masuk ke vx setup di vx setup kita atur dulu model pin lampu nya menjadi output kemudian kita atur portret serial nya ke 11.500 kemudian kita akan menghubungkan ESP ke wifi yang sudah kita atur menggunakan fungsi wifi.begin dengan parameternya yaitu adalah SSIQ dan password mungkin kita akan mengecek apakah statusnya sudah terconnect atau terhubung ke wifi atau belum jika belum maka dia akan terus-terusan looping di sini ya jika sudah terhubung maka dia akan lanjut ke perintah selanjutnya itu akan menampilkan IP address dari si ESP selanjutnya kita atur server dari mqdd nya itu menggunakan fungsi client.server untuk parameternya yaitu adalah host server dan park server nya kemudian kita atur callback nya menggunakan fungsi client.setCallback dengan parameternya yaitu adalah nama fungsi callback yang sudah kita buat di void loop kita akan mengecek apakah si ESP sudah terhubung ke server mqdd jika tidak terhubung maka akan menjalankan fungsi menghubung ulang tapi jika sudah terhubung maka dia akan melanjutkan perintah berikutnya disini ada fungsi client ke club kita akan mengirim data status dari si lampunya setiap 2 detik sekali jadi jika si ping lampunya sedang high maka kita anggap sedang hidup maka statusnya on tapi jika sedang low maka statusnya adalah off nantinya lampu kemudian on atau off ini kita akan publish menggunakan fungsi client.publish dengan topiknya itu adalah read garis miring status kemudian parameter selanjutnya itu adalah pesannya yang kita akan kirim jika sudah kita atur port nya ke ESP8266 wmos kemudian atur port nya juga jika sudah kita upload sebelum kita coba install dulu aplikasi mymqtd di playstore ya oke ini sudah terupload file nya si ESP8266 mencoba untuk terhubung ke wifi oke ini sudah terhubung ke wifi kita buka ke aplikasi mymqtd nya ini tampilan awalnya kita atur host nya ke free.mqtd.iot.id kemudian port nya 1883 jika sudah kita klik connect saja kemudian kita masuk ke menu subscribe kita subscribe dulu statusnya yaitu read status oke ini sudah kita subscribe statusnya sekarang lampunya sedang off bener ya soalnya kita belum menghidupkan kita masuk ke menu publish kita atur topiknya yaitu read garis miring smart kemudian kita masukkan 1 supaya hidup kemudian kita tekan publish oke di secara monitor sudah muncul pesan dari rig smart 1 si lampu sudah on ya sudah sesuai kita lihat di dashboard nya juga sudah berubah jadi on oke kita ubah dengan yang lain untuk mematikannya kita perlu masukkan 0 saja kemudian kita publish oke di seri monitor sudah muncul pesan dari rig smart itu 0 kemudian lampunya off kita lihat di gas port juga sudah off segi sudah bisa ya on dan off lampu dari dari handphone menggunakan protokol MGTT konsep ini bisa kita aplikasikan ke banyak alat lagi misal ke TV AC dan lain-lain terimakasih kepada iot3ggy yang sudah menyediakan server MGTT nya dan ini gratis loh bisa kalian pakai jika ada pertanyaan ataupun request tutorial yang lain bisa tulis di kolom komentar terimakasih yang sudah menonton selamat mencoba terimakasih 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 selamat menikmati